Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah tutorial cara untuk memasukkan sitasi dari artikel ilmunya yang ada di Jurnal Ekonomi Syariah Prita Bangsa atau disingkat JSPB nah ini adalah jurnal kita Jurnal Ekonomi Syariah ya yang pertama kita harus masuk ke website nya JSPB dengan mengetik jurnal.lppm klita bangsa.id garis miring indeks titik php garis miring JSPB atau kalau JSPB saja begitu biasanya juga sudah langsung bisa ya nanti akan terlihat tampilan seperti ini kita lihat tampilan seperti ini nah kita pilih disini kan banyak edisinya ya ada edisi April 2021 ada edisi Oktober 2020 April 2020 ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan skripsi kita misalnya kita scroll ke bawah oh ini ada judul pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran muzaki dalam beri zakat oh ini cocok dengan skripsi saya tentang zakat mungkin ada yang selesai ambil nah kita untuk melihat teks keseluruhan kita klik pdf nya kemudian kita lihat apa yang bisa kita ambil oh ternyata coba kita baca saja abstraknya oh dari abstrak bisa terlihat disini bahwa hasil penelitiannya tingkat pemahaman dan kesadaran berpengaruh secara semuatan terhadap muzaki membayar zakat mungkin ya terhadap kemampuan muzaki atau terhadap pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki oh itu bisa tuh saya masukkan ke dalam bab saya di analisis atau di bab satu atau di bab dua ya bisa saya masukkan nah nanti kamu masukkan kalimatnya yang sudah kamu olah ya yang mengambil dari tulisan ini nah terus kalau kamu sudah ketik di deskripsi kamu ya tentang tentang quote itu tentang kalimat yang itu yang sudah kamu parafraskan kamu bisa membuat citasinya caranya gimana membuat citasi ini kan ada judulnya ya pengaruh tingkat pemahaman nah ini oleh Alinur Ahmad dan Hanis Susanto kita langsung copy saja judulnya kita langsung copy saja judulnya kemudian kita ke Google Scholar kita ke Google Scholar kenapa kita ke Google Scholar karena kita ingin melihat citasi di Google Scholarnya seperti apa kita ke Google Scholar ternyata ada di Google Scholar ya kita langsung klik yang petik dua seperti ini kemudian kita pilih yang APA kemudian kita copy kemudian kita ke skripsi kita yang tadi ya kita bisa letakkan di antara ini kita bisa letakkan di antara ini atau kalau Anda menggunakan EndNote Anda bisa menggunakan memasukkannya ke dalam aplikasinya EndNote kalau tadi itu kan ini adalah tadi sudah kita ambil dari citasi dari JSTB itu nanti kita untuk di dalam di dalam text body textnya kita mengambilnya begini Ali Koma dan Susanto Ali dan Susanto 2021 gitu ya jadi sekian mudah-mudahan Anda memahaminya jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih